Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perang dunia pertama dan perang dunia kedua Dimana fokus materi yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah mengenai akhir perang dunia pertama Seperti itu Dimana sama-sama kita ketahui bahwasannya perang dunia pertama itu mempertemukan antara triple alliance versus atau melawan triple attentive Dimana hal tersebut dilatar belakangi akibat tewasnya putra mahkota kerajaan Austria-Nungaria yang bernama siapa yang bernama Franz Ferdinand seperti itu Hal tersebut dikarenakan adanya perebutan kekuasaan di wilayah Balkan Yang membuat suku bangsa Slav yang mendiami daerah Balkan tadi itu ingin memerdekakan diri Karena mereka apa? Mereka sudah tidak tahan dengan belenggu penjajahan yang mereka rasakan selama itu Sehingga perang pun tidak dapat terelakkan Dan disini kita sudah mencapai puncak Puncak dari perang dunia pertama tersebut Nah dimana di perang dunia pertama tadi Keluarlah sebagai pemenang yaitu adalah Triple Entente Ya yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet dan juga nanti bergabung pada tahun 1917 yaitu Amerika Serikat Seperti itu Nah bagaimana sih akhir dari perang dunia pertama tadi Itu karena kekalahan Triple Alliance terhadap Triple Entente Yang ditandai dengan apa? Dengan munculnya Perjanjian Versailles Pada tahun 1919 Perjanjian Versailles itu terjadi di Perancis Salah satu kota yang ada di Paris Atau Perancis Dimana dalam perjanjian Versailles yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 1918 itu Kansel Jerman yang baru menjabat pada waktu itu yang bernama Max von Baden Mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson Untuk meminta gencatan senjata sekaligus pembicaraan damai Nah setelah melewati diskusi yang cukup lama Perjanjian akhirnya tercapai Dimana Jerman dipanggil ke Versailles Untuk menandatangani perjanjian itu pada tanggal 28 Juni 1919 Sehingga apa perjanjian tersebut dijadikan atau dikenal dengan sebutan Perjanjian Versailles Dalam perjanjian tersebut total ada 440 klausul Dan dari 26 klausul pertama itu berkaitan dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa Seperti itu Dan 414 nya atau sisanya Itu adalah hukuman untuk Jerman Sebagai negara yang kalah pada perang dunia pertama Seperti itu Nah dari perjanjian Versailles tadi Itu Jerman mengalami kerugian yang cukup besar Jerman harus membayar atau mengganti rugi biaya perang Banyak wilayah Jerman yang dikuasai oleh pihak Triple Alliance Jadi Jerman itu ruang lingkup wilayahnya itu semakin sempit Kenapa? Karena salah satu atau banyak dari bagian kekuasaan Jerman itu dicomot oleh negara-negara Triple Alliance Seperti Perancis, Inggris dan juga Uni Soviet Yang meskipun Uni Soviet ini dia keluar dari kancah perang dunia pertama Akibat adanya revolusi Rusia Seperti itu Nah disini adalah ada ilustrasi Yang menggambarkan Beberapa perwakilan atau bagaimana terjadinya perjanjian Versailles Nah kita lihat disitu ada perwakilan dari Inggris Yang bernama Leon George Kemudian ada perwakilan Itali yang bernama Orlando Dari Perancis ada Clement Chow Dan dari Amerika Serikat ada presidennya sendiri yaitu Woodrow Wilson Dan yang kanan itu merupakan perwakilan dari pihak Jerman Nah kita lihat disitu suasana penantang tanganan perjanjian Versailles Diikuti atau dihadiri oleh ribuan orang yang datang ke Versailles Nah Peta dunia setelah ditanda tanganinya perjanjian Versailles Kita lihat Wilayah Jerman yang dulu itu besar itu semakin menyempit Seperti itu Nah Selanjutnya Konsekuensi Politis Ekonomi Sosial Dan budaya Perang dunia satu bagi dunia Jadi ternyata banyak hal yang berdampak Dari perang dunia satu kepada dunia Seperti itu Nah disini yang pertama Ada kemunduran Eropa Dalam segala bidang Nah dimana Setelah perang dunia pertama Kemunduran ekonomi dan militer terjadi di Eropa Jumlah laki-laki usia produktif menurun Karena tewas atau cacat Akibat perang Seperti itu Nah Konsekuensi yang berikutnya Yaitu Peruntungnya empat kekaisaran besar Nah seperti yang kita tahu sama-sama Bahwasannya Eropa itu terkenal dengan Sistem pemerintahan yang bersifat monarki Nah sejak perang dunia pertama ini Selesai Banyak negara-negara yang menganut sistem monarki itu Runtuh Atau mengganti sistem pemerintahannya Menjadi republik Seperti itu Nah setelah perang dunia pertama Mengakibatkan seluruh fasilitas publik Mengalami kerusakan Sementara itu Runtuhnya empat kekaisaran besar Memunculkan negara-negara baru Seperti Yugoslavia Cekoslovakia Dan Polandia Polandia merupakan pecahan dari kerajaan Rusia Cekoslovakia Dan Yugoslavia Pecahan dari Austria Hungaria Turki Usmani Dan Rusia Seperti itu Kemudian Berkembangnya komunisme Nah Komunisme Merupakan paham yang Muncul Akibat dari perang dunia pertama Dimana Di mana Pada waktu itu Rusia salah satu negara yang ikut terlibat dalam perang dunia pertama Harus mundur Harus tarik diri dari perang dunia pertama Karena terjadinya sebuah revolusi di Rusia Nah Revolusi di Rusia tadi itu dipelopori oleh Vladimir Lenin Yang nantinya menciptakan sebuah paham baru yang dikenal dengan istilah Leninisme Atau Komunisme Nah Saat perang dunia pertama berlangsung Paham Komunisme sudah tersebar merata Di setiap negara Eropa Kendati berhasil Mengaruhi pemerintahan Ini merupakan turunan dari pemikiran sosialismenya Karl Marx Kemudian berkembangnya Fasisme di Itali dan Jerman Lahirnya Fasisme di Itali sebagai kekecewaan Italia Karena telah dirugikan oleh perjanjian Versailles Perjanjian Versailles yaitu Mereka kehilangan wilayah di Dalmada, Dalmatia, Adalia, dan Aegea Ketiga wilayah ini sebelumnya telah dijanjikan sebagai milik Itali Sebagai imbalan atas kesediaan mereka berpihak kepada seputu Seperti itu Tapi ternyata Italia tetap mengalami kerugian Meskipun Itali sudah Menasbihkan dirinya untuk bergabung ke dalam Triple Alliance Ke dalam Triple MTT mengkhianati Triple Alliance Waktu itu Kemudian Genosida terhadap orang-orang Armenia Perang Dunia I juga Itu membawa dampak yang mengerikan Bagi orang-orang Armenia Kenapa demikian? Di bawah kekuasaan Ottoman Jutaan orang etnis Armenia Itu dibantai oleh pasukan Ottoman Seperti itu Jadi banyak hal-hal kejam yang terjadi selama Perang Dunia I Atau mungkin bahkan Efek dari Perang Dunia I itu sendiri terhadap negara-negara sekitar Tadi kita bisa lihat Perkembangnya Fasisme Perkembangnya Komunisme Kemudian Genosida Atau genosida ini merupakan pembantaian besar-besaran terhadap suatu kaum atau suatu suku bangsa Nah Jadi itu adalah beberapa hal Yang harus Diterima Atau yang harus Terjadi Akibat adanya Perang Dunia I Seperti itu Meskipun ya Perang Dunia I tadi Merupakan awal Dari lahirnya Perang Dunia II Yang mungkin bahkan Lebih Besar nanti Atau mungkin lebih Mencekam keadaannya Karena sudah menggunakan teknologi yang cukup maju Atau modern pada masa itu Nah Kemudian Indonesia Sebagai salah satu negara Yang ada di Asia Tenggara itu juga Ternyata mendapat Pengaruh Atau mendapatkan efek dari Perang Dunia I Tadi Nah Apa efek yang terjadi Atau yang diterima oleh bangsa Indonesia Yang pertama Dengan adanya Doktri Wilson Itu meningkatnya Gerakan nasionalisme Sama dengan Hak untuk Menentukan nasib sendiri Atau Right of Self-Determination Jadi Doktri Wilson itu Memacu semangat bangsa Indonesia Untuk meningkatkan gerakan Nasionalismenya Kemudian Berkembangnya Paham Komunisme Paham Komunisme Di Indonesia itu Bisa dikatakan Terlahir dari Seorang Tokoh Yang berasal dari Belanda Yang bernama Sneflit Jadi dia yang membawa Paham Komunis Ke Indonesia Ketika Indonesia itu Masih dijajah oleh Belanda Nah Ternyata Paham Komunisme ini Juga cukup Berkembang Di Indonesia Dimana ada Beberapa tokoh bangsa Yang menghanut Paham Komunisme Tersebut Nah dimana Disini ada Semaun Semaun itu Merupakan pecahan Atau anak buah Dari Hos Cokroa Minoto Pemimpin dari Sarekat Islam Sehingga Apalagi Sarekat Islam Terpecah menjadi Dua bagian Esi putih itu Yang dipimpin oleh Hos Cokroa Minoto Sedangkan Esi merah Itu yang dipimpin oleh Semaun Kemudian ada Tan Malaka Yang salah satu Tongkoh yang Tidak bisa kita Lupakan Jejak Atau track record Beliau Selama Indonesia berjuang Untuk merebut kemerdekaan Seperti itu Oke Cukup sekian Video Kita pada Kesempatan Kali ini Sampai jumpa Di video-video Kita yang berikutnya Yang masih akan Membahas Mengenai Sejarah Peminatan Nah Jika ada yang Perlu ditanyakan Atau ada Hal yang Kurang jelas Boleh Ditanyakan Di bawah Di kolom Komentar Nah Akhir kata Saya tutup Video kali ini Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Dan yang terakhir Salam Historia Terima kasih